Pendekar pedang dari Butong Jelit 6. Putsji tidak mentaati pesan terakhir. Suheng, mengapa kau menghela nafas lagi? Busi Tojin segera bertanya. Sebenarnya dalam perguruan kita bukannya tidak ada murid-murid berbakat bagus, seperti misalnya Lan Giokeng, cukup berbicara dari bakatnya saja, menurut pandanganku dia tidak kalah dari Tong Hong Liang. Hanya sayang. Tanda petik. Hanya sayang kenapa? Busi Yang Cinjin hanya terengah-engah tanpa menjawab. Busi Tojin segera perintahkan orang untuk menyuguhkan secawan kuah jin som, selesai meneguk satu tegukan dan mengatur pernapasan. Busi Yang Cinjin baru berkata lagi, sayang usianya masih kelewat kecil, mungkin sulit bagiku untuk melihatnya tumbuh hingga dewasa, sute, tolong kau yang merawatnya di kemudian hari. Tentu saja Busi Tojin mengiakan berulang kali, namun muncul perasaan istimewa di hati kecilnya, dia seperti merasa Suhengnya punya sesuatu rahasia yang sulit diutarakan kepadanya saat itu. Sute, kembali Busi Yang Cinjin berkata sambil tertawa getir, aku sudah tidak punya waktu untuk berbicara panjang lebar lagi, sekarang aku harus menyerahkan pekerjaan besar terakhir kepadamu. Busi Tojin mengerti tugas terakhir apa yang akan diserahkan kepadanya, cepat dia bertepuk tangan dua kali, para anggota perguruan yang sedang ramai berbincang pun menjadi tenang seketika. Setelah menarik napas panjang, dengan suara yang lebih lantang ujarnya lagi, ilmu pedang yang dimiliki Bu Beng telah kalian saksikan, sekarang, apakah masih ada orang yang keberatan untuk mengangkat dia sebagai Chiang Bun Jin baru? Tentu saja tidak ada orang yang berani membantah. Maka Busi Yang Cinjin pun berseru, Bu Beng Sute, silahkan naik ke atas mimbar. Baru saja Bu Beng naik ke atas mimbar, Busi Yang Cinjin telah mengambil sebuah kotak bersulam dan dipegangnya dalam genggaman sambil berkata, kotak ini berisikan sejilid kitab ilmu pukulan Tai Kekun yang ditulis sendiri oleh Tio Cinjin, Chow Su pendiri partai serta sebuah cap batu kemalah hadiah kaisar Tai Chow, mulai sekarang ku serahkan benda ini kepadamu dan kau lah Chiang Bun Jin angkatan ke-19 partai butong kita. Su Heng, lebih baik kedua benda mustika ini kau serahkan kepadamu setelah kau berusia 100 tahun serubu Beng terperanjat. Busi Yang Cinjin menggeleng, katanya lagi dengan sungguh-sungguh, kini perguruan kita sedang terancam bahaya, ada banyak pekerjaan besar yang menantimu untuk dilakukan. Sementara aku telah berusia 80 tahun lebih, masa kau tidak rela membiarkan aku melepaskan diri dari beban berat ini? Nada pembicaraan itu disertai dengan wibawa yang sulit dilawan, terpaksa sambil menjatuhkan diri berlutut bu Beng menerima pemberian kotak tersebut. Kini Busi Yang Cinjin baru tertawa terbahak-bahak, katanya, Sute, kepandayan silatmu 10 kali lipat lebih hebat dari kemampuanku, setelah 30 tahun lebih memangku jabatan. Sebagai Chiang Bun Jin tanpa berhasil menumbuhkan bibit baru, baru hari ini aku merasa bahwa apa yang kulakukan sangat tepat. Dengan kau memangku jabatan sebagai Chiang Bun Jin, pikiran dan perasaanku pun jadi sangat lega tanpa beban lagi. Begitu selesai mengucapkan perkataan terakhir, dia pun pejamkan matanya sambil menundukkan kepala. Busi Tojin cepat memburu maju sambil memeriksa, kemudian jeritnya, Chiang Bun Suheng telah berangkat ke Alembaka. Dengan berdiri tegak sambil merangkap tangannya di depan dada, bu Beng pun berseru, tiada wujud sumber dari tiada halangan, tiada halangan mencerahkan kebebasan, apalah harti tubuh kasar dibandingkan berpesiar keempat samudera. Apalagi Suheng sudah berusia di atas 80 tahun dan pergi dengan senyuman di kulum. Tanda petik. Dengan kedudukan bu Chiang Chin Jin dalam dunia persilatan, tentu saja upacara penguburannya harus dilakukan secara besar-besaran. Hasil perundingan bu Beng dan kedua orang Tiang Lo, mereka putuskan untuk mengabarkan kepada semua Chiang Bun Jin dari pelbagai partai untuk ikut menghadiri upacara penguburan itu, dan atas usul dari Buliang Totiang, mereka putuskan untuk menyelenggarakan dua kejadian besar sekaligus. Dua hari sesudah upacara penguburan, mereka berniat mengadakan upacara pelantikan atas diangkatnya ketua baru. Dengan begitu para tamu undangan tidak perlu melakukan perjalanan dua kali. Berhubung partai Butong semenjak didirikan Tio Semheng selalu mendapat perlindungan dari pihak kerajaan, semua Chiang Bun Jin baru pun selalu mendapat anugerah gelar Chin Jin dari Kaisar. Maka dua kejadian besar yang menimpa Butong Pei pun harus secepatnya dilaporkan ke pihak kerajaan. Saat itu para murid belum membubarkan diri, Put Po dengan mewakili angkatan Put segera minta petunjuk kepada Chiang Bun Jin baru. Kata Bu Beng kemudian, petunjuk tidak berani, hanya ada satu masalah perlu kuumumkan kepada kalian semua. Put Jiang mendengar itu diam-diam tidak suka hati, pikirnya, HMMM, baru sehari memegang kekuasaan, kini sudah mau main perintah. Belum lagi diangkat jadi ketua secara resmi, ada urusan apapula yang hendak diumumkan. Tidak disangka persoalan yang diumumkan Bu Beng ternyata jauh di luar dugaannya. Ternyata Bu Beng dengan posisinya sebagai Chiang Bun Jin, mengumumkan kalau Put Po dan Put Ji secara resmi diangkat menjadi Tiang Lo. Sebetulnya kedudukan Tiang Lo itu sangat tinggi, biasanya seorang Chiang Bun Jin harus menjalankan upacara pelantikan lebih dahulu kemudian baru mengumumkan pengangkatan. Tapi berhubung Put Po dan Put Ji adalah murid dari angkatan lebih muda, apalagi saat itu Bu Tong P sedang dilanda pelbagai masalah, maka pengangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur masih bisa diterima semua orang. Semenjak Bu Kek Tiang Lo tertimpa musibah 16 tahun berselang, hingga kini perguruan belum pernah mengangkat Tiang Lo baru, Bu Tong P sebagai partai besar, tentu saja sangat kurang bila hanya memiliki dua orang Tiang Lo saja. Dalam hal ini, banyak anggota perguruan yang dapat merasakannya. Hanya saja mereka sangka Bu Siang Chin Jin sudah mempunyai pengaturan lain sehingga siapapun tidak ada yang berani berkomentar. Sama sekali di luar dugaan ternyata Bu Siang Chin Jin tak pernah menyinggung kembali masalah itu, tak heran kalau persoalannya tertunda hingga kini. Put Po adalah ahli waris Bu Kek Tiang Lo, sementara Put Ji adalah satu-satunya murid Almarhun Chuyang Bun Jin. Biarpun usia mereka relatif masih muda, Put Po berusia 48 tahun, Put Ji berusia 43 tahun, tapi tradisi Tiang Lo usia muda sudah pernah terjadi sebelumnya. Ketika Bu Si To Jin diangkat menjadi Tiang Lo, usianya baru 41 tahun, maka tidak seorang anggota Bu Tong P pun yang mengajukan protes. Biarpun Put Ji telah diangkat menjadi seorang Tiang Lo, namun dalam hati kecilnya dia berkeluh kesah dan merasa sangat tidak puas, biarpun posisi Tiang Lo cukup tinggi, Bagaimanapun masih kalah dibandingkan kedudukan seorang Tiang Bun Jin. Kemarin, dia masih mengirap posisi Tiang Bun Jin pasti akan terjatuh ke tangannya, siapa sangka hanya dalam seharian, ada begitu banyak perubahan yang telah terjadi. Hubungan seorang guru dan murid ibarat hubungan ayah dengan anak, di waktu biasa ku sangka suhu menaruh perhatian kepadaku, siapa sangka di saat paling kritis, dia justru tidak menganggap diriku. Melarang aku menjenguknya waktu sakit, dalam pertemuan besar para sesepuh pun aku disinkirkan begitu saja. Bahkan menjelang ajalnya pun dia tidak meninggalkan pesan apa-apa. Benar-benar tidak ku sangka kalau dia lebih menaruh perhatian terhadap orang luar ketimbang terhadapku. Sebagai seseorang yang licik dan banyak akal, tentu saja dia pun mengerti maksud Bu Beng mengangkat dirinya menjadi seorang Tiang Lo, semuanya itu tidak lain hanya ingin merangkul dirinya. Tapi terlepas apapun niatnya, dia wajib memberi muka juga kepadanya. Dalam kekecewaan dan keculasannya, tanpa terasa timbul perasaan gramnya terhadap sang guru yang telah tiada. Tapi bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya murid bus yang cinjin, lagi pula baru saja diangkat menjadi Tiang Lo, sekalipun tidak suka hati, paling tidak dia mesti tunjukkan mimik kalau ikut bersedih atas kematian gurunya. Oleh karena itu dari angkatan putboleh dibilang dia nyaris meninggalkan arna paling belakang. Waktu itu hari sudah semakin gelap. Seorang diri dia berjalan menuju ke tokoan tempat tinggalnya. Ketika segulung angin dingin berhembus lewat dan menyegarkan otaknya yang sedang sumpek, tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu, rasanya ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Aha, benar. Kenapa tidak nampak Lan Gyokeng? Dia adalah ayah angkat Lan Gyokeng, merangkap sebagai gurunya juga. Selama ini bocah itu selaki menurut dan rapat dengan dirinya, tapi berhubung kali ini banyak masalah di luar dugaan yang menimpa perguruan, dia jadi tidak sempat mencari Lan Gyokeng. Sekalipun begitu, seharusnya bocah itulah yang datang mencarinya, mengapa hingga sekarang tidak nampak batang hidungnya? Biarpun Lan Gyokeng masih kecil dan berasal dari angkatan muda, namun dia adalah cucu murid kesayangan bus yang cinjin, hal ini boleh dibilang siapapun tahu. Ketika bus yang cinjin meninggal dunia di tengah harna, meski dia belum berhak untuk ikut merundingkan masalah penguburan dan bisa dimaklumi bila tidak ada orang yang pergi mencarinya, namun secara pribadi seharusnya dia tampil sendiri kesana, karena bagaimanapun yang meninggal adalah sucu kesayangannya. Sungguh aneh, kenapa sampai kini belum nampak juga batang hidungnya? Padahal dia sudah tidak termasuk bocah yang tidak tahu urusan. Jangan-jangan dia sudah balik ke tokoan dan menunggu aku di sana siapa sangka sampai di tokoan pun bayangan tubulan Giokeng belum terlihat juga. Sebenarnya dia ingin mendatangi rumah Lan Keisan untuk menanyakan hal itu, tapi berhubung hari sudah malam, lagi pula gurunya baru meninggal, sebagai satu-satunya murid Chiang Bun Jin, statusnya sekarang adalah anak berbakti. Kurang leluasa baginya untuk tinggalkan kuil dalam suasana begini. Hingga keesokan harinya Lan Geokeng belum kelihatan juga, kini dia tidak tahan lagi untuk segera melakukan pencarian. Baru keluar dari kuil Gi Tin Kiong, tiba-tiba dilihatnya Bowet Yew sedang berjalan mendekat, tidak tahan dia pun bertanya, Saudara Bow, sepagi ini mau kemana? Ayah minta aku pulang ke rumah. Chiang Bun Jin baru segera akan diangkat, kenapa kau malah tinggal pulang tanya Put Ji tertegun? Upacara penguburan bus yang cincin paling cepat pun baru akan diselenggarakan setengah tahun lagi, bukankah di sini sudah ada Suheng yang bakal membantu ayahku, jadi rasanya tidak perlu kehadiranku? Ah ah ah, mana-mana? Bicara soal bertugas, mana mungkin aku bisa menandingi kehebatan saudara Bow? Dalam pembicaraan kedua orang ini, masing-masing menyelipkan nada menyindir yang amat tajam. Tiba-tiba Bowet Yew tertawa tergelak. Hahaha, jadi maksud Suheng, biarpun ingin pulang, tidak seharusnya aku pulang begitu cepat. Apalagi kita sudah merasa cocok sejak perkenalan pertama. Terus terang saja, kali ini aku sedang menjalani tugas yang diperintahkan ayah. Setelah pulang ke rumah sejenak, aku harus segera berangkat ke wilayah Liao Tong. Mau apa ke Liao Tong saking melengatnya tanpa sadar putji berseru? Begitu sadar kalau salah bicara, buru-buru dia menambahkan, padahal aku bertanya lantaran ingin tahu saja, tugas yang dibebankan Chiang Bunjin kepadamu tidak pantas kalau ku tanyakan. Ah ah ah, kau kan tiang lopartai, bila tidak bertanya malah kesannya seperti dengan orang luar. Bowet Yeu tertawa, terus terang, kepergian ku ke Liao Tong adalah untuk mencari tahu jejak jit seng kiam ke Kwik Teng Lei. Kwik Teng Lei yarpun di hari biasa putji pandai membawa diri, tidak urung dia menjerit juga saking kagetnya setelah mendengar nama itu. Sebagai mana diketahui, ketika dia mendatangi desa nelayan tempat tinggal kengking si di Liao Tong tempoh hari, dia pernah berjumpa dengan Kwik Teng Lei bahkan pernah terluka di ujung pedangnya. Dengan senyum tidak senyum ujar Bowet Yeu, sebetulnya urusan ini lebih cocok kalau dilaksanakan Suheng. Sayang urusan di sini kelewat banyak, lagi pula Suheng harus membantu ayah, karena itu terpaksa ayah menyuruh aku yang berangkat. Sudah sejak 30 tahun berselang si jago pedang tujuh bintang Kwik Teng Lei lenyap di wilayah Liao Tong, Bu Siang Chin Jin pernah mengemukakan kecurigaannya kalau Kwik Teng Lei bisa jadi adalah ayah Huo Bu Tuo, sahabat karib kengking si sewaktu hidup di wilayah itu. Hingga kini mati hidup Huo Bu Tuo masih merupakan tanda tanya besar, namun andai kata dia masih hidup maka orang itulah satu-satunya saksi yang mengetahui duduk perkaran kengking si yang sebenarnya. Tercekat perasaan Put Ji setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya, jangan-jangan begitu ayahnya diangkat jadi Chiang Bun Jin, Kasus salah bunuhku terhadap kengking si segera akan diusut dan diselidiki hingga tuntas? Kasus ini bisa menyangkut dua kasus lain yang jauh lebih besar dan gawat. Sekalipun Put Ji yakin dapat menyangkal, tak urung perasaan hatinya tercekat juga. Kalau dihitung dari usianya, tahun ini mungkin Kuik Teng Lei sudah mencapai usia 60 tahunan, kata Bowet Yew lagi, aku dengar Su Heng pernah bertarung melawannya saat bertemu di Liawetong. Benar, mau tidak mau terpaksa Put Ji mengaku, biarpun. Usianya sudah tua, namun aku tidak sanggup mengalahkan dia, aku dengar dalam setiap jurus ilmu pedang tujuh bintang milik. Kuik Teng Lei terdapat tujuh buah titik pedang yang sukar dihadapi. Tapi hal ini bukan berarti tidak ada care untuk mematahkannya. Ayah pernah berdiskusi denganku mengenai ilmu pedang ini. Menurut ayah, asal kita dapat melatih ilmu pedang tai ke kiam hoat hingga mencapai puncak kesempurnaan, dengan tenang mengatasi gerak, maka tidak sulit untuk mematahkan ancaman dari jit seng kiam hoat ini. Put Ji tertawa getir. Mana gampang untuk melatih ilmu pedang tai ke kiam hoat hingga mencapai puncak kesempurnaan? Aku rasa di dunia saat ini mungkin hanya ayahmu seorang yang dapat mencapainya. Selama ini saudara Bo banyak mendapat petunjuk ayahmu, meski belum mencapai puncak kesempurnaan, rasanya kemampuanmu masih lebih dari cukup untuk mengungguli Kuik Teng Lei. Masalahnya tidak segampang apa yang kau katakan. Apalagi bicara soal kemampuan ilmu pedang, aku masih jauh bila dibandingkan Suheng. Hanya saja, tugasku kali ini memang bukan bertarung melawan Kuik Teng Lei, tapi hanya menyelidiki jejaknya saja. Berbicara sampai di situ dengan senyum tidak senyum dia memandang Put Ji, tiba-tiba nyelutuknya, Suheng tidak perlu khawatir. Tanpa terasa berubah hebat paras muka Put Ji, sekuat tenaga dia berusaha menenangkan diri, balik bertanya, apa yang perlu aku khawatirkan? Perselisihan yang terjadi antara Suheng dengan Kuik Teng Lei akan dibantu penyelesaiannya oleh ayah. Oha, soal ini, soal ini, aku tidak berani merepotkan ayahmu, jawab Put Ji kemudian agak tergagap. Ah ah ah, kita semuakan orang sendiri, tidak perlu sungkan. Sungkan. Ayahku bilang, kalau bukan lantaran desakan dan pesan bus yang cinjin, sebetulnya dia segan menerima jabatan sebagai ciang bunjin, untuk itu di kemudian hari masih butuh bantuan Suheng. Sebab itulah bila urusan di sini telah diselesaikan, beliau akan datang sendiri mencari Kuik Teng Lei, sampai waktunya dendam sakit hati Suheng pasti akan terbalaskan juga. Oha, rupanya tujuan ayahmu mencari tahu jejak Kuik Teng Lei adalah untuk maksud ini, kata Put Ji sambil tertawa getir. Tepat sekali, baguslah bila kau mengerti, sahut bowet yeu, selesai berkata dia pun menjura sambil berpamitan. Put Ji bukan orang bodoh, tentu saja dia memahami maksud di balik perkataan itu, pikirnya, rupanya mereka berdua berniat menggunakan peristiwa ini untuk memaksa aku menuruti kemauan mereka. Bila aku enggan membantu dan berbakti kepada mereka, pastilah mereka berdua akan mengungkap peristiwa ini ke depan umum. HMM, kelihatannya mereka ayah beranak sudah tahu tentang peristiwa salah membunuh yang kulakukan terhadap Suheng. Itulah sebabnya mereka sengaja mencari Kuik Teng Lei untuk menyeliki kasus ini hingga tuntas. Dalam keadaan tidak tenang, hampir saja dia bertuburkan dengan seorang Tosu tua yang tahu-tahu sudah muncul di hadapannya. Sebagai mana diketahui, di atas Gunung Butong terdapat ratusan orang Tosu tua, seandainya Tosu tua ini adalah orang lain, mungkin dia tidak terlalu menaruh perhatian, tapi Tosu yang nyaris dituburknya adalah seorang Tosu istimewa, dia tidak lain adalah Tosu Bisutuli yang sebagian besar hidupnya dilewatkan untuk merawat bus yang cinjin. Melihat mimik muka Tosu Bisutuli yang aneh, Putji segera menegur, apakah kau datang mencari aku? Sebetulnya Tosu Bisutuli bukan Bisu dan Tuli sejak lahir, oleh. Karena itu walaupun tidak dapat mendengar suara pembicaraan orang, namun dia dapat menebak maksud ucapan orang lain dari gerakan mulutnya. Tentu saja bila orang lain berbicara dengan lambat, sebab kalau terlalu cepat sulitlah baginya untuk menangkap gerakan bibir orang. Kini, dengan kera itulah Putji mengajak dia berbicara. Tosu Bisutuli manggut-manggut seraya membuat gerakan tangan, artinya, betul, aku sedang mencarimu. Walau begitu, di ujung bibirnya tersungging tertawa dingin, Putji tidak paham apa maksudnya. Tahukah kau anak yang pergi ke mana tanyanya lagi dengan perasaan was-was? Tosu Bisutuli manggut-manggut lalu menggeleng, kemudian diikuti melakukan beberapa gerakan tangan yang rumit. Putji hanya bisa menebak beberapa bagian, maka dia sengaja menebak secara ngawur yang membuat Tosu itu makin gelisah. Akhirnya tampak Tosu Bisutuli berjongkok dan menggunakan ujung jari telunjuknya mengukir beberapa huruf di atas batu jalan. Terdengar desingan tajam diiringi percikan batu berhamburan di angkasa, tidak selang beberapa saat kemudian muncul sebaris tulisan di atas batu cadas yang keras itu. Biarpun Putji tahu juga kalau Tosu itu mengerti ilmu silat, namun setelah menyaksikan sendiri kehebatan tenaga dalamnya, tidak urung dia terkesiap juga, pikirnya, sungguh tidak kusangka tenaga dalamnya jauh lebih hebat ketimbang kemampuanku. Namun yang paling membuatnya terperanjat adalah tulisan yang tertera di atas batu, dia mendapat perintah dari Cinjin untuk turun gunung. Jadi Cinjin memerintahkan dia turun gunung tanya Putji kemudian. Kembali Tosu Bisutuli menulis, kau tidak mampu mendidik muridmu dengan baik. Putji sangat terperanjat, benarkah suhuku berkata begitu? Dari tenggorokan Tosu Bisutuli segera berkumandang suara tertawa dingin yang aneh, dia mematahkan sebatang ranting pohon dan memainkan beberapa jurus ilmu pedang. Semua yang dimainkan adalah jurus ilmu pedang Taike Tiam Hoat yang sengaja diubah gerakannya oleh Putji dan sengaja diwariskan kepada Lan Giokeng. Selesai memainkan gerakan jurus itu, dengan wajah aneh Tosu itu menatap wajah Putji, seolah sedang berkata begini, aku tidak salah menuduh bukan? Cepat Putji berusaha menenangkan hatinya, kemudian sahutnya, tidak mungkin guruku berkata begitu, pasti semuanya ini hasil dugaanmu. Tosu Bisutuli tidak terbiasa berbohong, cepat-cepat dia menjawab dengan gerakan tangan, tidak perlu cinjin mengatakan juga aku tahu kalau dia bermaksud begitu. Diam-diam Putji merasa agak lega, namun tidak dapat menghilangkan rasa kaget dan curiganya. Kenapa anak keng pergi tanpa memberitahu kepadaku? Bukankah kemarin anak keng cukup lama mendampingi Suhu? Jangan-jangan Suhu sempat membicarakan sesuatu dengannya dan dia sengaja membohongi aku? Semakin dipikir dia merasa semakin khawatir dan tidak tenang. Sepeninggal Tosu Bisutuli, menggunakan kesempatan di sana tidak ada orang lain, dia menggunakan kakinya untuk menghapus dua baris tulisan yang ditinggalkan Tosu tadi. Penaga dalam yang dimiliki tidak kalah dengan Tosu Bisutuli, meski setingkat lebih bawah, siapa sangka biarpun sudah dihapus berulang kali, ternyata permukaan batu itu gagal juga diratakan kembali. Dengan hati terkejut bercampur bimbang akhirnya sambil gigit bibir dia mengambil keputusan, biarlah, mau membekas atau tidak terserah, toh tidak banyak waktu aku mengurusinya. Begitu selesai mengambil keputusan, dia pun segera berangkat menuju ke rumah Lankausan. Dalam pikirannya meski Lan Giokeng tidak berpamitan kepadanya, tidak mungkin dia pun tidak berpamitan dengan ayah ibunya. Dia berniat mencari tahu berita dari mulut Lankasan suami istri, siapa tahu dari mulut mereka berhasil dikorek sesuatu berita. Lankasan bisa sampai di Bukit Butong adalah berkat usaha buliang totiang yang menitahkan muridnya Pot P dengan mencatut nama Pot Ji mengundang mereka naik gunung, berkat buliang totiang pula mereka mendapat sebidang tanah untuk ditanami sayuran. Rumah yang disediakan untuk mereka berada di belakang bukit, suatu daerah yang jarang ada penduduknya, hal ini untuk mempermudah Pot Ji bila ingin menjenguknya. Justru karena semuanya itu, Pot Ji dapat mengangkat Lan Giokeng sebagai putra angkatnya tanpa menimbulkan jejak yang mencurigakan. Dalam hal ini Pot Ji merasa sangat berterima kasih kepada buliang totiang. Berkat semuanya itulah, dalam perjalanannya kali ini menuju ke belakang bukit, semuanya berjalan lancar dan sepanjang jalan dia tidak perlu bertemu dengan rekan seperguruan lainnya. Namun ketika dia sudah hampir tiba di rumah keluargalan, mendadak dia temukan ada seseorang di seberang bukit sedang berjalan pula menuju ke rumah keluargalan. Orang itu adalah seorang tokoh setengah umur, meski hanya terlihat dari samping namun dia merasa sangat mengenal dengan orang itu. Sementara dia masih terkejut, tokoh itu sudah munculkan diri. Dari balik perbukitan. Begitu dilihat, tidak terlukiskan rasa kaget yang mencekam hatinya. Ternyata tokoh setengah umur itu tidak lain adalah si lebah hijau Xianggonio yang pernah tidur semalam bersamanya, si luman rase yang nama busuknya telah tersohor di seantro jagat, GB6. Kematian Putkot pada 16 tahun berselang pun tidak lain karena terkena racun lebah hijau yang tidak terobati. Xianggonio adalah kekasih gelap Tongji Kongcu dari keluarga Tongji Wilayah Suquan, keluarga yang amat tersohor karena kelihayaan senjata rahasianya. 16 tahun berselang Ko Cheng Kim tidak sanggup menghadapi perempuan itu dan kini, Put Ji pun merasa belum sanggup untuk mencari gara-gara dengannya. Ketika Ko Cheng Kim memutuskan menjadi pendeta di Gunung Butong waktu itu, tujuan utamanya adalah untuk meredam kecurigaan orang atas pembunuhan yang pernah dilakukan, bahkan banyak keuntungan yang bisa diraih setelah menjadi murid Bu Siang Chin Jin. Walau begitu, paling tidak salah satu alasannya berbuat begitu pun karena ingin melepaskan diri dari Xianggonio. Dalam perkiraannya, tidak mungkin perempuan cabul itu bakal berani datang ke Bukit Butong untuk mencarinya. Siapa tahu dia telah muncul sekarang. Jantung Put Ji nyaris melompat keluar dari rongga dada saking kagetnya. Kenapa dia muncul di sini? Apakah tidak khawatir diketahui Tong Ji Kong Ju? Apakah tidak khawatir dihadang anggota Butong Pei? Biarpun dia sudah menyamar jadi seorang tokoh, apa jadinya bila ketangkap basah anggota Butong? HMM, waktu itu biar dia menggertak dengan nama keluarga Tong pun belum tentu nyawanya bisa terlindungi. Huh, mau apa dia kemari? Memangnya untuk mencari aku? Masih mending kalau dia seorang yang mampus, bisa jadi gara-gara dia, aku pun ikut tersangkut. Begitu memikirkan untung ruginya, timbul niat jahatnya untuk menyingkirkan perempuan itu dari muka bumi. Tapi berhubung ke satu dia tidak yakin dapat menghadapi jarum lebah hijau milik Siang Geronio, jarum beracun yang sangat mematikan bila terkena. Kedua ilmu meringankan tubuh yang dimiliki perempuan itu amat tersohor di kolong langit, meski saat ini kungfunya sudah jauh di atas Siang Geronio, namun dalam hal ilmu meringankan tubuh belum tentu dapat mengunggulinya, bila sampai perempuan itu lolos dari pengejaran, bisa dibayangkan bagaimana akibatnya nanti. Dan ketiga jika Siang Geronio sampai mampus di Gunung Butong, cepat atau lambat pasti ada orang yang bakal tahu bila dialah pembunuhnya, sekalipun Tong Ji Kong Chu belum tentu berani naik ke Gunung Butong untuk mencari balas terhadapnya, lagi pula mustahil sepanjang hidup dia tidak pergi meninggalkan gunung. Put Ji bukan orang yang gegabah, setelah berpikir sejenak akhirnya dia putuskan untuk tidak mengambil resiko ini, terpaksa segera dan menyembunyikan diri. Siang Geronio tidak melanjutkan dakiannya, setiba di depan rumah lankasan dia pun menghentikan perjalanannya. Aneh, mau apa dia mendatangi rumah keluargalan? Jangan-jangan dia sudah menduga kalau aku bakal kemari? Put Ji khawatir jejaknya ketahuan, sambil bersembunyi di sekitar rumah keluargalan, dia berusaha menahan nafas agar tidak berisik. Lankusan sendiri pun keheranan, selama 16 tahun berdiam di Gunung Butong, belum pernah dia berjumpa dengan seorang tokoh seperti ini. Selama ini pun tidak pernah ada tokoh yang datang bertandang ke rumahnya. Biarpun dia tidak berani mengatakan hampir semua anggota pendeta yang ada di Gunung Butong telah dikenalnya, namun boleh dibilang sebagian besar pasti dia ketahui. Tapi tokoh ini, atau mungkin dia jarang melakukan perjalanan di luar kuil hingga belum pernah bersuah dengannya? Agaknya Siang Go Nio tahu kalau tuan rumah menaruh curiga, buru-buru ujarnya, berhubung Put Ji So Heng tidak punya waktu, dia minta aku mewakilinya mencari putranya, mana putramu? Begitu mendengar nama Put Ji, kecurigaan lankasan hilang setengah, sahutnya, bocah ini telah turun gunung, masa gurunya belum tahu? Turun gunung Siang Go Nio tertegun, mau apa turun gunung? Tapi segera akan balik bukan? Aku sendiri pun tidak paham, kata bini lankasan yang muncul menyuguhkan air teh, padahal dia jarang turun gunung, tapi hari ini dia justru pergi. Tanda petik, lankasan jauh lebih berpengalaman dari istrinya, buru-buru dia memberi kerdipan mata pada bininya sambil menukas, boleh tahu, apa urusan apa sutai datang mencari kemji? Oh oh, masa kalian belum tahu kalau Chiang Bon Chin Jin sedang sakit keras? Kelihatannya sulit untuk lewati hari ini. Karena putramu adalah cucu murid kesayangan Chiang Bon Chin Jin, maka kami ingin mengajaknya untuk bertemu Chiang Bon Su Chow untuk terakhir kalinya. Kewajiban ini sebenarnya berada di pundak Put Ji Su Heng sebagai ayah angkatnya, tapi berhubung dia adalah satu-satunya murid Chiang Bon Chin Jin, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan gurunya dalam keadaan seperti ini. Ternyata sewaktu tiba di bawah gunung Butong, Chiang Go Nio telah berjumpa dengan Tong Hong Liang, dari dialah dia mendapat tahu kalau Bu Chiang Chin Jin sedang sakit keras. Sedang mengenai hubungan Put Ji dengan Lan Giokeng, jauh hari sebelumnya dia telah berhasil melacaknya. Dalam banyak hal dia berhasil menyelidikinya hingga jelas, tapi sayang ada satu hal yang dia tidak tanggapi dengan serius, kesalahan kecil yang fatal membuat ekor resehnya malah ketahuan semua. Bu Chiang Chin Jin meninggal dunia sesaat setelah Tong Hong Liang pergi, ketika dia bersua Bu Chiang Chin Jin waktu itu, dari mimik wajah Seng Ketua, dia sudah tahu kalau dirinya sedang sakit, tapi sama sekali tidak disangka kalau begitu cepat telah meninggal dunia. Memang tidak sulit untuk menilai seseorang yang pernah belajar silat sedang sakit atau tidak, asal nada bicara Bu Chiang Chin Jin kurang bertenaga sedikit saja, Tong Hong Liang segera dapat menyimpulkan kalau dia sedang sakit. Siang Go Niu sangat yakin dengan kemampuan Tong Hong Liang, sementara dia sendiri pun seorang jago silat sehingga tidak aneh bila dia sangat mempercayai kesimpulan dari rekannya itu. Itulah sebabnya dia jadi berani untuk mendatangi Bukit Butong dan melaksanakan rencananya, dia berencana hendak menangkap Put Ji lalu memaksa Put Ji untuk menuruti semua kemauan dan perintahnya. Tapi berhubung kabar beritanya diperoleh dari mulut Tong Hong Liang, maka dia pun melakukan satu kesalahan yang sama dengan rekannya, yakni tidak menyangka kalau Bu Chiang Chin Jin telah meninggal dunia. Ada pun alasan yang dia pakai untuk disampaikan kepada Lan Kasan adalah bila Bu Chiang Chin Jin tidak dapat melewati hari ini. Dalam dugaannya, Lan Kasan pasti akan mengizinkan Lan Giyokeng untuk bertemu Chiang Bun Su Chownya untuk terakhir kali. Dia mana tahu kalau kemarin saja Bu Chiang Chin Jin tidak dapat melewati, apalagi hari ini. Jalan pikiran bini Lan Kasan jauh lebih sederhana, begitu mendengar ucapan tersebut kontan saja dia nampak tertegun kemudian serunya, Sutai benarkah kau tokoh dari Bu Tong Pei? Mengapa kau berkata begitu jawab Chiang Go Nio cepat, kalau bukan tokoh Bu Tong Pei? Dari mana aku bisa mengetahui begitu banyak kejadian di sini? Lan Kasan sendiri meski hanya seorang polos yang jujur, bagaimanapun dia jauh lebih mengerti urusan ketimbang bininya, dia sadar bila kebohongan tokoh ini dibongkar, bisa jadi nyawa mereka akan terancam bahaya maut. Karena itu buru-buru serunya, mohon maaf Sutai, dia memang tidak pandai bicara, jangan salahkan dirinya. Kemudian sambil menarik tangan istrinya, dia menghardik, kalau tidak tahu masalah, jangan banyak bicara, cepat minggir sana, menanak nasi saja. Istrinya kebingungan setengah mati, tapi dia memang sudah terbiasa menuruti perintah suaminya, meski dalam hati tidak puas namun dia pun tidak membantah. Terdengar Lan Kasan berkata lagi, Sutai, perlu kau ketahui, putraku justru sedang turun gunung karena perintah bus yang cincin ibunya Keng Ji mengira semua tok yang dan Sutai yang berada di Bukit Butong pasti mengetahui urusan ini sehingga timbul prasangka lain terhadap dirimu. A.A.I., padahal dia juga tidak berpikir, Keng Ji Toh masih kecil dan tidak banyak dikenal orang lain, mana mungkin semua orang menaruh perhatian atas urusan tetek bengek seperti ini. Siang Gergonio setengah percaya setengah tidak, katanya kemudian, Oha, rupanya begitu. Hari ini aku memang belum bertemu Chiang Bun Supek, tidak aneh kalau aku belum tahu akan persoalan ini. Tapi boleh ada urusan apa Chiang Bun Jin memerintahkan putramu turun gunung? Sayang putraku tidak mengatakan apa-apa, jadi aku sendiri pun tidak tahu. Kini Lankasan semakin yakin kalau tokoh di hadapannya adalah penyaruan seseorang, seorang tokoh gadungan. Tanpa sadar perasaan takut bercampur ngeri yang mencekam di hati kecil pun segera tercermin di wajahnya. Dalam pada itu Siang Gergonio sendiri pun masih dicekam keraguan, pikirnya, kelihatannya dia sedang berbohong, tapi aneh, kenapa tampaknya orang ini takut kepadaku? Pasti ada alasan dibalik semuanya. Berpikir begitu, dia pun berkata lagi, Ah-ah-ah benar, kelihatannya enselan seperti kebingungan juga dengan perkataan putranya menjelang turun gunung, sayang dia belum menyelesaikan perkataannya. Tentunya waktu itu kau pun berada di tempat bukan? Boleh tahu apa saja yang dikatakan putramu? Karena terdesak, terpaksa lankasan mengakui terus terang, sewaktu akan turun gunung, aku pun sempat bertanya kapan baru kembali, dia jawab mungkin 3, 5 tahun lagi, mungkin juga 8, 10 tahun kemudian. Bahkan katanya bisa jadi selamanya tidak bakal balik lagi. Apa maksud perkataan itu? Kau tidak paham? Begitu juga aku. Bagaimana mungkin Siang Goh Ni Mar mau percaya begitu saja, sesudah mendengus katanya lagi, jadi kau curiga karena belum pernah bertemu aku? Baiklah, asalku sebut sebuah nama lagi, kau pasti tidak bakal menaruh curiga lagi kepadaku. Bukankah putrimu menjadi muridnya Put Hui Sutai? Nah, aku adalah adik seperguruan Put Hui. Mungkin lantaran jarang keluar karena lebih suka berlatih silat, maka kau tidak pernah bertemu aku. Mana anak perempuanmu? Suruh dia keluar, dia pasti kenal aku. Rupanya dia ingin menangkap Lan Sui Leng sebagai gantilan Giyokeng yang gagal di sandera. Soal ini, soal ini. Tanda petik. Apa ini itu? Masa putrimu juga ikut turun gunung dan baru balik 8, 10 tahun lagi selas yang Goh Ni Magusar. Dia sangka lankasan tidak berani menjawab pertanyaannya, padahal sejak semalam Lan Sui Leng memang belum pulang. Tidak pulangnya Lan Sui Leng sebetulnya tak sampai membuatnya khawatir, sebab sebelum berangkat semalam, Lan Sui Leng sempat beritahu kepada orang tuanya kalau dia akan menginap semalam di kuil gurunya. Belakangan latihan pedangnya sudah mencapai saat yang paling penting, untuk memperdalam ilmunya, dalam 10 hari paling tidak ada 7-8 hari dia menginap di kuil kediaman gurunya. Jika tokowi ini mengaku sebagai adik seperguruan putawi, kenapa dia sama sekali tidak tahu kalau putrinya menginap di kuil kakak seperguruannya? Makin dipikir dia merasa gelagat semakin tidak beres, perasaan takutnya pun semakin kentara diraut mukanya. Sutai, tidak sedikit persoalan yang kau ketahui. Tentunya kau pun tahu kalau aku adalah orang jujur, tidak pandai bicara bohong. Putriku benar-benar tidak ada di rumah, sejak pagi tadi sudah keluar rumah. Aku pun tidak tahu sampai kapan dia baru kembali. Sutai, bukankah kau datang untuk mencari anak keng, bukan mencari dia bukan? Kalau begitu tidak perlu menunggu dia lagi. Kembali siang Goh ni mau berpikir, heran, kenapa dia begitu takut dengan diriku? Ehem, betul. Goh Cheng Kim bisa menyerahkan putra Ho Giokian kepadanya, sudah pasti lantaran mereka adalah sahabat karibnya. Ehem, jangan-jangan Goh Cheng Kim pernah menyinggung tentang diriku dan suruh dia waspada menghadapi aku. Biar kita belum pernah bersuah, toh dia bisa tahu raut mukaku dari penuturan Goh Cheng Kim. Dia berlagak sok pintar, diam-diam pikirnya lagi, rasanya kalau aku tidak main gertak, mereka tidak bakalan mau bicara apa-apa. Berpikir begitu, dengan nada dingin menyeramkan segera katanya, betul, urusan yang ku ketahui memang cukup banyak. Ada satu hal belum sempat ku sampaikan kepadamu. Aku ingin tanya, sudahkah kau beritahu asal usul bocah itu kepada yang bersangkutan? Lankasan makin terkesiap, bisiknya gemetar, Sutai, apa kau bilang? Kengji, dia, dia. Tanda petik. Kenapa dia siang Goh Nioh tertawa dingin? Kau masih berani menyaru sebagai orang tua kandungnya? HMM, lebih baik tidak usah berbohong di depanku. Tanda petik. Tiba-tiba dia meninggikan suaranya dan separah demi sepatah serunya, aku hanya bilang, Lan Giyokeng bukan anak kandungmu. Lankasan berdiri tertegun seketika, tertegun saking kagetnya. Sementara itu di atas sebuah bukit di belakang rumah Lankau. San muncul dua sosok bayangan manusia, yang satu adalah seorang. Toko berusia setengah umur, yang lain adalah seorang gadis muda belia. Rupanya Lanswi Leng sudah pulang ke rumahnya, tapi dia bukan datang seorang diri, yang menemaninya masih ada gurunya, Put Hwi Toko. Ketika dia gagal menjumpai adiknya setelah bubaran pertemuan akbar semalam, perasaan hatinya makin lama makin ketakutan. Kenapa Put Ji Supek sengaja mewariskan ilmu pedang yang salah kepada adik? Demikian dia berpikir, sebenarnya apa maksud tujuannya? Kenapa dia berbuat begitu? Put Hwi sendiri pun tidak paham alasan di balik kejadian itu, dia hanya bisa menduga sebagian saja, sudah pasti Put Ji mempunyai maksud dan tujuan yang tidak benar. Tapi berhubung baru saja Put Ji diangkat menjadi tiang lho, tentu saja ia tak berani menyampaikan kata-kata itu kepada orang lain kecuali kepada muridnya sendiri Lanswi Leng. Lanswi Leng merasa ketakutan sementara dia pun merasa gelisah tidak tenang, justru karena itu dia tidak tega membiarkan muridnya pulang seorang diri. Pagi butalan Lanswi Leng sudah ribut ingin pulang, dia ingin secepatnya dapat bertemu adiknya di rumah. Lantaran mengkhawatirkan keselamatan muridnya Put Hwi pun memutuskan untuk menemaninya dia pulang ke rumah. Sepanjang jalan dia masih sempat berpesan padanya, kau hanya boleh memberitahukan persoalan ini kepada adikmu, jangan sekali-kali membiarkan orang tuamu cemas. Aku mengerti. Jelas aku tidak boleh membiarkan orang tuaku ikut khawatir. Tapi Chiang Bun Su Chow telah meninggal dunia, sekalipun adik tahu kalau dia ditipu ayah angkatnya, dia mau mengadu kepada siapa. Kejadian ini memang sedikit agak aneh, setahuku selama ini Put Ji Su Heng selalu sayang adikmu, siapa yang mengira kalau dia mengajarkan ilmu pedang yang salah kepadanya. Tapi menurut pendapatku, paling tidak sementara waktu ini dia tidak bakal mencelakai adikmu, asal kau beritahu adikmu agar dia tahu kalau jurus pedang yang dipelajarinya keliru dan minta dia berlatih lagi dengan ilmu pedang yang asli. Itu sudah lebih dari cukup. Yang penting jangan sampai membiarkan gurunya tahu. Ketika berbicara sampai di situ, rumah keluarga Lan sudah berada di depan mata. Baru saja Lan Sui Leng hendak berteriak memanggil adiknya, tiba-tiba Pot Hui membekap mulutnya sambil menarik tubuhnya agar bertiarap di tanah. Di rumahmu ada orang asing cepat bisiknya lirih. Dengan menempelkan telinganya di atas tanah, lamat-lamat Lan Sui Leng mendengar ada suara seorang asing sedang berbincang dengan orang tuanya. Biarpun suaranya samar tidak jelas namun secara garis besar dia dapat menangkap maksudnya. Semakin didengar dia merasa semakin keheranan, pikirnya, siapakah perempuan ini tampaknya dia sedang melacak jejak adikku. Eeei, rupanya dia menanyakan diriku juga. Aneh, kenapa? Aku tidak bisa kenal suara siapakah dia. Tampaknya Pot Hui bisa membaca jalan pikirannya, cepat dia menulis di atas tanah, gadungan. Lan Sui Leng tidak mampu mendengar secara jelas, diam-diam dia melirik gurunya, tampak wajah Pot Hui berkerut kening dan tampil serius. Kalau dilihat dari laganya bisa jadi dia sudah mengetahui asal-usul perempuan itu. Baru saja akan menulis untuk bertanya kepada gurunya, mendadak terdengar suara perempuan asing itu telah berseru lagi sepatah demi sepatah kata, aku hanya bilang, Lan Giokeng bukan anak kandungmu. Ucapan itu diutarakan sangat jelas. Seketika Lan Sui Leng tertegun bercampur kaget, pikirnya, benarkah apa yang dikatakan perempuan itu? Dari mana dia bisa tahu? Dari mana dia bisa tahu? Tampak Pot Hui menggoyangkan tangannya berulang kali, menyusul kemudian dengan menempelkan mulutnya nyaris di atas telinga Lan Sui Leng, bisiknya, perempuan siluman itu menyaruh jadi tokoh partai kita untuk membohongi orang tuamu, kau harus bertindak mengikuti perintahku. Dalam pada itu terdengar Siang Go Nio sedang berkata lagi sambil tertawa dingin, bagaimana? Ketakutan. Padahal tidak perlu takut, aku dengan ibu kandung bocah itu adalah sahabat karib, tidak mungkin akanku celakai. Asal kau mau bicara terus terang, aku pun akan ikut merahasiakan kejadian ini. Kau-kau minta aku bicara jujur apa kata Lan Kang San. Lan Giokeng saat ini berada di mana? Aku tidak berbohong, dia benar-benar sedang turun gunung, HMM, kau sangka aku bocah umur tiga tahun yang gampang. Percaya dengan perkataanmu Dengu Siang Go Nio Ketus, kecuali dia sudah mengetahui asal-usul sendiri, kalau tidak mana. Mungkin gak akan meninggalkan orang tuanya bahkan tanpa berpesan. Ku anjurkan lebih baik bersikap lah lebih jujur, panggil dia suruh balik, kalau tidak. Sebetulnya dia ingin menggunakan istri Lan Kang San sebagai Sandra dan memaksa Lan Kang San untuk menuruti perintahnya. Perkataan terakhir semestinya dia ingin berkata begini, kalau tidak akan kubunuh binimu. Baru dua patah kata dia ucapkan, mendadak terdengar suara seorang gadis sedang berteriak di luar rumah, Adiku, kenapa kau bersembunyi di belakang rumah? Kenapa tidak langsung masuk? Tidak terlukiskan rasa kaget Lan Kau San, cepat teriaknya, kalian, kalian jangan pulang. Tanda petik. Tapi sebelum perkataannya selesai di ucapkan, jalan darahnya sudah keburu ditotok Siang Go Niu. Siang Go Niu ma menyangka orang yang sedang mencuri dengar di luar rumah benar-benar adalah Lan Giokeng, terhadap seorang bocah kecil tentu saja tidak sampai dimasukkan ke dalam hati, maka dia hanya menotok jalan darah Lan Kau San, tujuannya tidak lain agar dia tidak berteriak-teriak tidak karuan dan bila mana perlu bisa digunakan sebagai sandera. Begitu keluar dari rumah, tidak dijumpai seorang pun di sana, yang tampak hanya Lan Sui Leng yang sedang berdiri di atas bukit. Sambil tertawa dia pun menyongsong ke depan seraya bertanya, adik kecil, di mana adikmu? Eeei, kau sedang mengajakku berbicara? Tapi aku tidak kenal dengan dirimu. Habis berkata dia segera kabur dari situ. Adik kecil, jangan gugup, aku adalah. Tanda petik. Baru saja Siang Go Niu sedang mempertimbangkan untuk mengaku sebagai seseorang dengan kedudukan yang lebih baik, tiba-tiba terasa desingan angin tajam menyambar tiba, tahu-tahu Pot Hui sudah menerkam dari ketinggian dan bagaikan seekor. Burung Raja Wali, langsung menerkam ketubuhnya. Perubahan ini terjadi sangat mendadak dan diluar dugaan, dalam terkejutnya Siang Go Niu segera berkelit ke samping. Cepat Pot Hui Toko menerkam maju dengan kebasan senjata kebutannya, dengan ujung tongkat dia totok jalan darah Taiwi Hiat di belakang leher lawan. Reaksi yang dilakukan Siang Go Niu tidak kalah cepatnya, sambil menjatuhkan diri dia berguling cepat ke samping. Pot Hui Toko segera membalikan pergelangan tangannya, kebutannya dibiarkan menyebar lalu mengurung seluruh tubuh lawan yang sedang berguling. Belum lagi bulu kebutan mengenai tubuhnya, Siang Go Niu sudah merasakan tengkutnya sangat gatal, sadar kalau gelagat tidak menguntungkan, cepat ujung kakinya menjejak tanah lalu melejit lagi ke udara. Yang satu menyerang secara cepat sementara yang lain berkelit dengan cekatan, dalam beberapa kali lompatan, Siang Go Niu berhasil lolos dari kurungan senjata Hudik Tim Pot Hui. Serangan balasan yang kemudian dilakukan tidak kalah garangnya, sambil melesat ke samping dengan tubuh nyaris menempel di permukaan tanah, belum lagi berdiri tegak, segenggam Bue Hoa Chiam telah disambit bagaikan ceceran air hujan. Sejak awal Pot Hui sudah mempersiapkan diri, senjata kebutannya segera diputar kencang membentuk satu lingkaran busur. Tering, teriying, teriying, diiringi dentingan nyaring yang memekik telinga, diakerahkan tenaga dalamnya membiarkan setiap bulu senjata kebutannya berdiri tegak, dengan mengubah Hudik Tim tersebut menjadi sebuah jaring baja, dalam waktu singkat segenggam jarum Bue Hoa Chiam yang disambit Siang Go Niu pun tersapu bersih. Karena terhadang oleh ancaman M.G., menanti Pot Hui menyusul ke depan, Siang Go Niu sudah keburu bangkit berdiri. Jangan dilihat Siang Go Niu saat ini berdandan sebagai seorang tokoh, namun kegenitan, kejalangan dan kecantikannya sama sekali tidak tersembunyi di balik jubah kependetaannya. Yakin dengan dugaannya, Pot Hui tokoh segera membentak nyaring, Kau tidak usah bersembunyi lagi, aku tahu siapa dirimu, kau adalah si lebah hijau Siang Go Niu. Hei, orang beribadah pun suka mencampuri urusan orang, siapa kau? Pot Hui tokoh tertawa dingin. Bukankah kau mengaku sebagai sumoiku? Masa tidak kenal dengan suci sendiri? Sekali lagi mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit, Kali ini Siang Go Niu telah meloloskan senjata andalannya, sepasang golok 1-0-2 yang ukurannya berbeda. Golok yang pendek digunakan untuk menyerang musuh sementara golok yang panjang dipakai melindungi tubuh, semua jurus serangan yang digunakan ganas dan telengas. Pot Hui tokoh menggetarkan senjata kebutannya, dari arah kiri ke kanan dia ciptakan lingkaran demi lingkaran serangan, diikuti dari kanan menuju ke kiri membentuk pula lingkaran-lingkaran perlindungan. Lingkaran yang satu seolah menempel pada lingkaran berikut, bagaikan sebuah sarang laba-laba yang kuat dia belenggu ruang gerak sepasang golok Siang Go Niu. Tidak sampai 30 gebrakan kemudian, permainan golok perempuan siluman itu semakin terbelenggu dan makin susah dikembangkan. Sementara itu Pot Ji mengikuti jalannya pertarungan dari tempat persembunyian, hatinya dak dekduk tidak karuan, dia tidak tahu. Harus berharap pihak mana yang memenangkan pertarungan ini, pikirnya, jika Siang Go Niu sampai berhasil dibekuk Pot Hui, sudah pasti tidak akan menyerahkannya kepada Chiang Bun Jin baru untuk diinterogasi, kalau sampai begitu, tidak ada jaminan dia tidak akan mengakui hubungan khususnya denganku, tapi bila Pot Hui yang dikalahkan, mungkin selanjutnya sulit lagi bagiku untuk melepaskan diri dari pengejaran dan pencariannya. Tapi rasa khawatir kalau dosa sendiri terungkap jauh mengalahkan alasan lainnya, secara jujur harus diakui, dia lebih berharap Siang Go Niu yang berhasil menaklukan lawannya. Tiba-tiba terdengar Pot Hui Toko menghardik nyaring, masih ingin kabur. Terlihat cahaya putih berkelebat, golok panjang di tangan Siang Go Niu sudah terlempar ke udara, menyusul kemudian segenggam jarum lebah hijau disambit ke arah lawan. Golok panjang yang dilontarkan membawa deruan angin tajam, sebaliknya jarum lebah hijau sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Kelihatannya dia ingin menggunakan lontaran golok panjang itu untuk menyembunyikan bokongannya dengan jarum beracun. Berada dalam keadaan seperti ini, biar seorang jagoan kelas satu pun rasanya sulit untuk menghindarkan diri. Untung saja sejak awal Pot Hui Toko sudah tahu kalau lawannya adalah Siang Go Niu, hampir setiap saat setiap detik dia selalu mewaspadai bokongan jarum beracunnya. Begitu melihat dia melontarkan golok panjangnya, dia segera tahu kalau jarum beracunnya bakal segera menyusul. Dalam keadaan kritis Pot Hui Toko segera mengeluarkan ilmu simpanannya, dengan memegang bagian tengah senjata kebutannya, dalam satu jurus dua kegunaan, dengan ujung tongkat menangkis golok panjang sedang dengan bulu kebutan mengguling jarum beracun yang menyambar tiba. Dalam waktu singkat seluruh, jarum hilang lenyap tidak berbekas. Bulu kebutan itu sangat tebal dan rapat, begitu digulung dengan senjata itu, hampir semua jarum yang menyerang tiba langsung terhisap oleh tenaga putaran dan hilang begitu saja. Pot Ji yang diam-diam mencuri lihat dari tempat persembunyian jadi amat terkejut, pikirnya, jurus serangan yang dia gunakan merupakan inti sari dari ilmu pedang tai ke kiam hoat. Mungkin saja dalam hal tenaga dalam serta keganasan dia tidak bisa mengungguli aku, tapi semisal aku yang harus menggunakan jurus itu, belum tentu kehebatannya bisa melampaui dirinya. Rupanya walaupun senjata andalan yang digunakan Put Hui Toko adalah senjata kebutan, namun sejak awal hingga akhir, semua jurus serangan yang digunakan untuk bertarung melawan Siang Go Nio adalah jurus pedang tai ke kiam hoat. A.A.I., rasanya sulit bagi Siang Go Nio untuk lolos dari seragapan Put Hui. Belum habis singatan itu melintas, tiba-tiba situasi kembali terjadi perubahan. Kraak, mendadak golok panjang milik Siang Go Nio membelah diri jadi dua bagian, ketika batang golok terjatuh ke tanah, gagang golok masih tertinggal di udara. Padahal waktu itu konsentrasi Put Hui Toko justru dipusatkan untuk memukul jatuh golok sambil mematahkan seragapan jerum beracun, dia hanya berharap bisa membendung datangnya seragapan lawan, mimpi pun tidak disangka golok panjang lawan bisa patah jadi dua bagian. Baru saja ia merasa tertegun, tiba-tiba iga kirinya terasa gatal dan kesemutan, tau-tau jalan darah IKH Ihyat di bawah ketiaknya sudah terhajar sebatang jerum lebah hijau. Rupanya dibalik golok panjang itu sudah terpasang alat rahasia, ketika dilontarkan ke udara tadi, kendati pun tidak terhantam pukulan tenaga dalam pun secara otomatis senjata itu akan membelah sendiri jadi dua bagian. Di dalam gagang golok itulah. Disimpan jerum beracun, ketika terpisah dengan batang golok, jerum beracun segera akan menyembur keluar. Put Hwi Toko menjerit kesakitan kemudian tubuhnya roboh terjungkal ke tanah. Sambil tertawa dingin siang Go Nyo mendengus, inilah yang dinamakan, jalan surga tidak dipilih, jalan ke neraka diterjang. Siapa suruh kau banyak urusan? HMM, kalau kau dekat mencampuri urusanku, jangan salahkan kalau hatiku keji. Hehehe sekarang. Menyusulah ke tempat tinggal Put Kotsuhengmu. Waktu itu dia masih menggenggam golok pendek, dengan garang tubuhnya menerjang ke muka siap menghadiahkan sebuah tikaman. Siapa sangka saat itulah mendadak Put Hwi Toko melompat bangun bagai ikan lehi yang meletik. Bentaknya, kurang sopan kalau tidak kubalas hadiahmu, coba rasakan juga kehebatan senjata rahasiaku. Sambil berkata dia kebutkan senjata hudik timnya ke depan. Sama sekali tidak terlihat ada senjata rahasia yang melesat keluar, tapi Siang Go Nio seketika merasakan jalan darah ihkha ihyat di bawah ketiaknya sakit seperti ditusuk jarum. Tidak terlukiskan rasa kaget Siang Go Nio, tergopoh-gopoh dia membalikan tubuh, melarikan diri. Sebetulnya Put Hwi Toko benar-benar sudah terluka, namun dengan mengerahkan simhoat tenaga dalam perguruannya, untuk sementara waktu dia berhasil menahan racun di tubuhnya tidak sampai bekerja. Ada pun senjata rahasia yang menusuk jalan darah Siang Go Nio sesungguhnya hanya selembar bulu kebutan. Tapi berhubung bulu itu lebih lembut ketimbang jarum lebah hijau, maka tidak gampang terlihat dengan metu telanjang. Hutang nyawa bayar nyawa, hutang duit bayar duit, kau masih ingin kabur bentak Put Hwi Toko sambil mengejar ketat dari belakang. Padahal sebab kematian Put Koto bukan cuma lantaran terhajar jarum beracun saja, setelah dia terkena jarum beracun, tubuhnya dihajar pula oleh manusia berkerudung, di mana tenaga pukulan itu memaksa jarum beracun semakin dalam menembusi isi perutnya, keadaan inilah yang menyebabkan nyawanya tidak tertolong. Sekalipun begitu, sejak terkena jarum beracun dia masih bisa bertahan selama tujuh hari lamanya. Tenaga dalam yang dimiliki Put Hwi Toko memang jauh tertinggal bila dibandingkan suhengnya, namun dia hanya terhajar sebatang jarum beracun, baginya tidak sulit untuk bertahan 1-2 jam lagi. Berbicara soal tenaga dalam, kemampuan Siang Goonimar masih setingkat di bawah kemampuan lawannya, apalagi timpukan bulu hutim tidak beracun, biarpun menghajar letak di jalan darah IKH Ihyat, yang terjadi hanya mengurangi kekuatan tenaga dalam saja, sama sekali tidak berpengaruh pada ilmu meringankan tubuh. Dengan gerakan cepat Put Hwi Toko mengejar dari belakang, kalau pada mulanya jarak mereka masih menempel ketat namun lambat laun jarak mereka semakin melebar. Put Ji yang mencuri liat dari tempat persembunyian kini baru bisa menghembuskan napas lega. Terhadap kemampuan yang dimiliki Put Hwi Toko dan Siang Goonio pun dia menjadi semakin jelas. Pikirnya, Put Hwi sudah terkena racun jarum lebah hijau, bagaimanapun mustahil dia bisa mengejar Siang Goonio. Setelah terkena jarum lebah hijau, bila tiada obat pemunah dari Siang Goonio berarti dibutuhkan orang dengan tenaga dalam sempurna untuk membantunya mengobati luka itu. Hehehe, sampai waktunya nanti, kenapa tidak ku bantu dia untuk mengobati racun itu? Setelah menerima kebaikanku, masa dia masih memusuhi aku? Lagi pula dia gagal membekuk Siang Goonio, mana mungkin bisa menduga hubunganku dengan perempuan busuk itu? Saat itu Put Hwi Toko sudah mengejar hingga ke bawah gunung, Lan Sui Leng juga telah masuk ke rumahnya. Sambil membesut keringat dingin dam diam Put Ji balik kembali ke kuil Ching Siu Kiong. Ayah, kenapa kau teriak Lan Sui Leng? Lan Kasan hanya bisa mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya, sama sekali tidak terdengar perkataan apapun. Ibunya menangis terseduh, serunya, oh ha anakku, entah ilmu siluman apa yang digunakan perempuan jahat itu, coba lihat, ayahmu jadi begini rupa. Setelah berhasil menenangkan hatinya, Lan Sui Leng memeriksa sejenak sekujur tubuh ayahnya, kemudian berkata, Ibu, ini sih bukan ilmu siluman. Ilmu senjata rahasia dari Siang Goonio seringkali dijumpai dalam dunia persilatan, berbeda dengan ilmu menotok jalan darah yang jarang digunakan. Masih untung belum lama berselang Lan Sui Leng telah belajar menotok dan membebaskan totokan jalan darah, ketika dicoba, betul saja, jalan darah bisu ayahnya segera terbebaskan. Perempuan siluman itu datang untuk mencari gara-gara dengan adikmu, ujar lankasan kemudian, dia ingin menipuku, masih beruntung aku tidak sampai tertipu. Aku tahu ayah, semua pembicaraanmu dengan perempuan siluman itu sempat ku dengar. Apa? Apa? Apa yang kau dengar? Tanya lankasan terperanjat. Perempuan siluman itu mengatakan kalau adik bukan. Bukan benarkah apa yang dia katakan? Lankasan tertunduk klesu, sesaat kemudian ia baru menjawab, karena urusan telah menjadi begini, rasanya tidak perlu ku rahasiakan lagi. Betul, semua yang dia katakan memang benar. Lantas siapakah orang tua kandungnya aku sendiri pun tak tahu. Lantas dari mana dia berasal? 16 tahun berselang, ayah angkatnya yang menyerahkan kepadaku, waktu itu kau baru lahir, belum genap sebulan. Karena itulah kepada orang lain aku selalu mengakui kalian sebagai sepasang saudara kembar. Menurut pendapatku, tiba-tiba ibunya menyela, bisa jadi anak keng adalah putra kandung ayah angkatnya. Lankasan segera tertawa. Selama hidup Putjitwati yang belum pernah menikah, katanya. Biar belum pernah kawin pun bukan berarti tidak punya anak. Haram. Kalau tidak, mengapa dia begitu menyayangi anak keng pasti bukan tiba-tiba Lanswileng menyela. Dari mana kau bisa tahu? Tanya ibunya. Lanswileng jadi kebuakan karena tidak mampu menjawab, akhirnya dia berkata, pokoknya aku tahu kalau bukan dia. Rupanya dia teringat dengan perkataan gurunya, hanya saja hal itu tidak berani diucapkan secara terus terang kepada orang tuanya. Terdengar Lankasan berkata pula, aku pun sependapat dengan perkataan Buddha Leng. Aku sudah kenal Putjitwati yang sejak kecil dan tahu kalau dia saleh, sopan dan bermoral tinggi, dari mana munculnya anak haram. Kalau dibilang kenapa menyayangi anak keng, bukankah kita pun amat menyayangi anak keng, bahkan tidak kalah dengan dia? Lanswileng menghela nafas panjang. Tidak heran kalau adik jadi curiga, ini disebabnya rasa sayang kalian terhadapnya sedikit kelewat istimewa, katanya. Oha, dia bilang begitu? Terus apa lagi yang dia katakan? Lanswileng manggut-manggut, ujarnya, semula aku masih memujuki dia agar jangan berpikir sembarangan, eeh siapa sangka ternyata beneran. Untung saja dia belum banyak tahu apa-apa, baru timbul rasa curiganya saja. Lankasan tidak bicara lagi, sampai lama kemudian dia baru menghela nafas. Ayah, kenapa menghela nafas tanya Lanswileng? Sekarang aku baru paham, sudah pasti lantaran anak keng tahu kalau kami bukan orang tua kandungnya, maka tanpa mengatakan alasan apapun dia telah pergi meninggalkan kita. Bukan begitu selah Lanswileng cepat. Kalau bukan lantaran alasan ini, lalu dikarena kenapa? Apa alasannya aku sendiri juga kurang tahu. Tapi yang ku ketahui kalian amat menyayangi adik dan adik pun amat menyayangi kalian. Sekalipun sudah timbul rasa curiganya, dia tetap masih menganggap kalian sebagai ayah bundanya. Apa yang kau katakan memang betul, anak keng memang seorang bocah yang penurut dan berbakti. Tapi mengapa dia bilang kepergiannya bisa tidak balik lagi? Benar dia mengatakan kalau hal ini karena pesan sucohnya, tapi masa kepada orang tua sendiri pun harus dirahasyuakan? Bila adik sudah berkata begitu, sudah pasti dia mempunyai alasan yang mendesak. Ayah, ibu, aku pun ingin memohon satu hal kepada kalian, harap kalian mau mengabulkan. Apa permintaanmu? Aku pun ingin turun gunung untuk mencari adik. Baru saja dia pergi, sekarang kau pun akan pergi ke luh ibunya. Aku tidak tega membiarkan dia berkelana seorang diri dalam dunia persilatan. Andai sucoh memang sedang menitahkan dia untuk melaksanakan suatu tugas, dengan bantuanku siapa tahu dia. Bisa pulang lebih cepat. Lankasan menghela nafas panjang. A-a-a-i, baik terhadapmu maupun terhadap anak keng aku sayang semuanya, mana tega ku biarkan kau pergi seorang diri. Tapi ada. Baiknya juga kalau kau menyusulnya, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kenapa? Kalau dia hanya sebatas curiga, lebih baik jangan kau katakan hal yang sebenarnya. Ayah tidak perlu pesan, aku mengerti, tiba-tiba Lanswi Leng teringat dengan status sendiri, dari saudara kandung berubah jadi orang lain, tidak urung hatinya merasa sedih juga. Sejujurnya dia pun berharap rahasia ini selamanya tidak disampaikan kepada adiknya. Budak Leng, apalagi yang sedang kau pikirkan tiba-tiba ibunya bertanya. Lanswi Leng mendongakan kepalanya, dengan metu memerah keluhnya, ayah, ibu, aku-aku pun merasa tidak tega. Apa yang membuatmu tidak tega? Tiba-tiba terdengar seseorang berseru dari luar pintu, anak Leng, pergi saja dengan hati tenang, biar aku yang menjaga orang tuamu. Ternyata Put Hui Toko telah kembali. Hahaha, Budak Leng, ternyata masalah ini yang kau khawatirkan seru Lankasan kemudian sambil tertawa, aku dan ibumu masih sehat dan bugar, masih dapat menjaga diriku sendiri. Dari mana dia tahu kalau apa yang dimaksud Put Hui Toko sebenarnya mempunyai arti lain? Lanswi Leng jadi kegirangan setengah mati, segera serunya, terima kasih suhu. Ei suhu, wajahmu kurang beres. Kurang sehat bukan selaput Hui Toko sambil tertawa. Lanswi Leng Rikuh untuk memberi tanggapan, maka sambil tertawa dia bertanya, mana perempuan siluman itu? Sayang suhu muk kurang mampu, dia berhasil melarikan diri. Namun, biarpun gagal menangkapnya, aku pun telah menghadiahkan sebuah kado kecil untuknya. Kado apa suhu? Telah kuhadiahkan selembar bulu hutimku menembusi jalan darah IKHI hiatnya. Kalau BWE Hoa Ciam masih bisa dihisap keluar dengan besi sumberani, mau kuliat pakai apa dia mau sedot keluar bulu lembut itu. Kecuali menggunakan tenaga dalam, jangan harap dia bisa terlepas dari siksaan ini. Untuk menghindari muridnya khawatir, dia sengaja hanya menyinggung keberhasilannya tanpa memberitahukan juga kalau dia pun sudah terhajar sebatang jarum beracun dari Siang Goh Niu. Lanswi Leng menyangka wajah gurunya kurang sedap dipandang lantaran dia gagal membekuk Siang Goh Niu. Buru-buru serunya kemudian, biarpun kado-nya kecil, kelihatannya sudah cukup untuk menyiksa tubuhnya. Suhu, kalau dia tidak mampu memaksa keluar bulu itu dengan tenaga dalamnya, lantas bagaimana? Kalau sampai begitu, berarti selama hidup jangan harap dia bisa terlepas dari siksaan karena sakit di ulu hati dan perutnya, bahkan rasa sakit itu bisa kambuh setiap saat. Namun menurut pengamatanku, dia masih mampu untuk menghancurkan bulu dalam tubuhnya dengan tenaga dalam, hanya saja harus dia lakukan cukup lama, paling tidak dalam setengah tahun mendatang dia tidak bakal mencelakai umat persilatan lagi. Itulah sebabnya aku tidak khawatir kau turun gunung untuk mencari adikmu. Sudahlah, urusan jangan ditunda lagi, kau segera berangkat turun gunung sementara aku pun harus balik ke partai untuk melaporkan kejadian ini kepada Siang Bunjin. Belum jauh Put Hui Toko meninggalkan rumah keluargalan. Bahkan belum lagi melampaui bukit kecil, dia merasa kepalanya makin lama terasa makin berat. Perlu diketahui, walaupun luka yang dideritanya tidak separah luka yang diderita Put Kut ketika berada di Gunung Boan Leong San Tempo Hari, tapi setelah terkena jarum lebah hijau, dia masih harus bertarung melawan Siang Geronio, bahkan mengejarnya beberapa saat. Hal ini mengakibatkan hawa racunnya segera menyebar ke bagian atas tubuhnya kendatipun dia sudah mengerahkan tenaga dalam untuk membendung. Di saat matanya mulai berkunang dan matanya terasa makin berat, ingin terpejam terus, mendadak terasa ada seseorang memayang tubuhnya sambil menegur, Put Huy, mengapa kau terluka separah ini? Put Huy berusaha membuka matanya, tampak di hadapannya telah berdiri Bu Beng Susiok, ketua yang baru saja diangkat serta Busi Tiang Lo. Saat ini Chiang Bunjin baru yang sedang memayang tubuhnya. Aku terkena jarum lebah hijau dari Siang Goonio, jawab Put Huy lirih. Bu Beng terperanjat, cepat dia tempelkan telapak tangannya ke atas punggung dan menyalurkan hawa murninya. Jadi perempuan siluman itu lelah datang kemarin tanyanya. Benar, kami bertemunya di rumah keluargalan, Put Huy Sutai. Manggut-manggut. Bu Beng tidak ada waktu lagi untuk bertanya mengapa dia datang ke rumah keluargalan, segera perintahnya, Bu Sisute, tolong lakukan perjalanan turun gunung untuk membekuk perempuan siluman itu. Kalau bukan keadaan memaksa, lebih baik jangan kau lukai nyawanya. Aku tahu. Dia adalah istri kedua Tong Ji Kong Chu, jelek-jelek kita harus memberi muka untuk keluarga Tong. Bukan hanya masalah memberi muka untuk keluarga Tong, bisa jadi beberapa kasus peristiwa yang menimpa perguruan kita mungkin harus dilacak dari tubuh perempuan itu. Aku lihat ilmu meringankan tubuhnya sangat bagus, Bila kau gagal mengejarnya, datang saja ke keluarga Tong dan mencari Tong Toa Sian Seng, jelaskan saja terus terang tentang tingkah lakunya di Bukit Butong. Tong Toa Sian Seng orangnya jujur dan lurus, dia punya hubungan baik denganku, aku yakin dia tidak bakalan membelai adiknya jika kesalahan ada di pihaknya. Bu Si Tojin mengiakan berulang kali, kemudian tanyanya, apakah Chiang Bun Suheng masih ada perintah lain? Bu Beng berpikir sejenak, kemudian sahutnya, sebelum bulan lima tahun depan, kau tidak usah terburu-buru pulang gunung. Sekalian carilah berita tentang anak Keng. Waktu itu kesadaran Put Hui Toko sudah hampir hilang, ketika lamat-lamat mendengar kata anak Keng, kontan dia berteriak, Benar, benar sekali, ilmu pedang yang dipelajari anak Keng keliru semua. Dia, dia mengembara seorang diri dalam dunia persilatan. Tanda petik. Cepat Bu Beng menotok jalan tidurnya sembari menghibur, urusan anak Keng tidak perlukan khawatirkan lagi, sekarang beristirahatlah dulu. Caranya menotok jalan darah tidur berbeda dengan ilmu menotok pada umumnya, bukan saja tidak merugikan tubuh, bahkan mempunyai khasiat untuk pengobatan. Oh-oh-oh-oh. Perasaan Put Ji amat tidak tenang, sewaktu bersembunyi di belakang batu tadi, lantaran khawatir jejaknya ketahuan Siang Go Nyo dan Put Hui Toko, maka sengaja dia berbaring di tanah, hal ini bukan saja membuat tubuhnya berpelepotan lumpur, bahkan ada sebagian bajunya yang robek karena tersangkut batu tajam. Dengan kondisi semacam ini, tentu saja dia tidak berani. Mendatangi kuil Ching Siu Kiong untuk menjaga layon gurunya, terpaksa dia mengambil keputusan untuk pulang dulu ke kamarnya. Untuk menghindari kecurigaan orang dan bertemu dengan orang yang dikenal, sengaja dia berputar satu lingkaran lebih dulu sebelum akhirnya mengambil jalan yang sepi untuk kembali ke kamarnya. Siapa tahu baru masuk ke kamar tidurnya, dia jumpai ada seseorang sedang menunggunya di sana. Orang itu bukan lain adalah Bu Beng Chin Jin, Chi Yang Bun Jin baru mereka. Tidak terlukiskan rasa kaget Put Ji, namun sambil tertawa paksa segera sapanya, Chi Yang Bun Chin Jin, Tumen ada waktu berkunjung ke kamarku. Ah ah ah, kebetulan saja lewat di sini, karena sudah berada di seputar tempat tinggalmu, aku pikir sekalian menjengukmu. Lalu dengan senyum tidak senyum dipandangnya Put Ji sekejap, kemudian tegurnya lagi, tampaknya kau baru selesai berlatih silat. Waktu itu Put Ji belum keburu berganti pakaian, jubahnya masih kelihatan dekil dan robek di banyak tempat, melihat Chi Yang Bun Jin sedang menatapnya, dia jadi tersipu-sipu karena malu. Namun pertanyaan yang diajukan seng ketua cukup membuatnya tercengang dan sedikit di luar dugaan. Terlepas gurunya baru meninggal semalam sehingga sebagai murid tidak masuk di akal untuk berlatih diri dalam situasi begini, dengan kemampuan silat yang dimilikinya sekarang, rasanya tidak masuk di akal juga kalau sampai pakaiannya ikut terobek. Dengan cepat otaknya berputar, tapi segera dia paham kalau ucapan itu merupakan bantuan seng ketua untuk mencarikan alasan baginya, jelas tujuannya untuk menutupi rahasia yang tidak ingin diketahui orang. Perlu diketahui, dalam situasi seperti ini meski alasan itu banyak kelemahannya, namun dia memang tidak punya alasan lain yang jauh lebih baik. Setelah berhasil menenangkan diri, dia pun mulai menyusun cerita bohongnya, ilmu pedang ajaran mendi yang suhu tidak pernah tecu latih secara baik, hal ini menyebabkan tecu menderita kekalahan di tangan tong hong liang kemarin. Karena malu bercampur kecewa maka pagi tadi tecu sengaja mendatangi telaga Gio Keng di bawah Cian Ki Hang untuk melatih diri. Siapa tahu karena kurang konsentrasi, pakaian tecu terkait tona hingga robek. Usia mendi yang Cian Bun Jin sudah melampaui 80 tahun, apa yang menjadi keinginannya pun sudah terkabulkan, aku rasa kau tidak perlu kelewat bersedih hati. Tapi aku rasa ketidaktenangan hatimu tentu disebabkan alasan lain bukan. Perlu Cian Bun Jin ketahui, murid tecu yang bernama Lan Gio Keng adalah cucu murid kesayangan mendi yang guruku, entah kenapa, sejak bubaran pertemuan semalam dia belum kelihatan juga. Setiap hari dia punya kebiasaan untuk berlatih silat di tepi Gio Keng, karena aku tidak punya waktu menjenguk ke rumahnya maka sejak pagi tadi ku datangi telaga Gio Keng dengan harapan bisa bertemu dengannya. Siapa tahu di sana pun aku tidak menemukan jejaknya, entah sudah kemana bocah itu. Inilah yang menyebabkan tecu jadi risau dan tidak tenang. Ah 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 benar, kata Bu Beng kemudian, kebetulan aku pun hendak memberitahukan soal itu kepadamu, Gio Keng si bocah ini sudah diperintahkan gurumu untuk turun gunung. Oh ah, rupanya begitu, Putji segera berlagak seolah diluar dugaan. Mungkin saja karena kemarin mendi yang gurumu kelewat sibuk menghadapi serangan musuh, maka dia lupa memberitahukan hal ini kepadamu. Boleh tahu karena urusan apa mendi yang suhu memerintahkan bocah ini turun gunung? Tahun ini Gio Keng sudah genap berusia 16 tahun, dia adalah orang yang secara khusus diijankan mendi yang ciang bunjin untuk kau ajari ilmu pedang taihek kiam hoat. Bisa jadi tujuan mendi yang ciang bunjin adalah agar dia mencari pengalaman di dalam dunia persilatan, untuk itu kau tidak perlu banyak curiga. Tentu saja Putji tidak berani mengakui kalau dia memang sedang curiga, sahutnya sambil tertawa paksa, bukannya tecu banyak curiga, mungkin karena kebodohan tecu sehingga tidak memahami maksud tujuan mendi yang suhu, itulah sebabnya tecu sedikit tercengang karena merasa diluar dugaan. Masih ada satu kejadian aneh lagi, bagaimana kalau kita membahasnya bersama tiba-tiba Bu Beng berkata, persoalan aneh apa tanya Putji terperanjat. Baru saja si lebah hijau siang gonio berkunjung kemari. Putji segera berlagak terkejut, serunya, perempuan siluman ini adalah salah satu pembunuh Putkot Suheng, tidak disangka berani amat dia mendatangi gunung Butong. Nyalinya memang cukup besar, bukan saja berani naik gunung bahkan berani pula melakukan tindak kejahatan di sini bahkan telah melukai seorang anggota perguruan Butong. Suheng mana yang terluka tanya Putji segera dengan lagak kaget bercampur cemas. Dia adalah Puthui, murid wanita dari Giyok Tinkoan, walaupun perempuan siluman itu berhasil terusir dari atas gunung, namun Puthui terkena juga sebatang jarum lebah hijaunya. Bagaimana ceritanya sehingga Puthui Suci bisa berjumpa dengan wanita siluman itu? Bagaimana keadaan lupanya? Apakah sudah kembali ke Kulil Giyok Tinkoan? A-a-a-ai, tentunya keselamatan jiwanya tidak terancam bukan? Dia menggunakan serentetan pertanyaan untuk mengungkap perasaan khawatirnya, padahal persoalan yang benar-benar ingin diaketawi belum juga disampaikan, yakni dari mana Bu Beng Chinjin? Bisa mengetahui persoalan itu sedemikian cepatnya? Menurut perkiraannya, setelah Puthui terhajar jarum lembah hijau, meski tidak sampai tewas, namun mustahil pendekta wanita itu bisa balik ke gunung dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Biarpun di tengah jalan telah bertemu rekan seperguruan, tidak mungkin berita tersebut bisa secepat itu dilaporkan kepada Chiang Bun Jin. Jangan-jangan secara kebetulan Chiang Bun Jin sedang berada di sekitar tempat ini dan menyaksikan sendiri semua peristiwa itu. Karena berbuat salah, perasaan hatinya jadi amat tidak tenang. Kau tidak perlu gelisah, Bu Beng Chinjin segera berkata. Keselamatan jiwa Puthui tidak perlu dikhawatirkan, apalagi sudah menelan sebutir Pil Teng Simwan. Tapi omong-omong, kali ini Puthui bisa mendapat pertolongan cepat pun berkat dirimu juga. Putji tidak habis mengerti, dia curiga perkataan Chiang Bun Jin bermaksud sebaliknya, maka sambil tertawa paksa ujarnya, Te Chu sendiri pun baru sekarang mengetahui kejadian ini. Bukankah beberapa hari berselang kau telah mendirikan sebuah pos penjagaan baru di punggung bukit di bawah pintu Hian Ngak Bun tanya Bu Beng Chinjin. Peristiwa itu terjadi pada hari kedua setelah Put Kot dibawa balik ke atas gunung, Putji dengan posisi sebagai wakil Chiang Bun Jin memerintahkan pekerjaan itu. Tujuan Te Chu waktu itu adalah untuk memperkuat penjagaan di atas gunung, kata Putji segera, bila Chiang Bun Jin merasa kurang berkenan, biar nanti Te Chu bubarkan. Untung saja belum dibubarkan, begitu penjaga pos menemukan perempuan siluman itu melarikan diri ke bawah gunung, mereka segera mengirim merpati pos untuk melaporkan peristiwa ini. Aku dan Bu Si Sute pun segera turun gunung untuk melakukan pemeriksaan, saat itulah kebetulan berjumpa Put Hoi yang sedang pulang dengan membawa luka. Waktu itu racunnya sedang mulai. Bekerja. Lega juga perasan hati Putji setelah mendengar penuturan itu, pikirnya, untung saja dia tidak hadir di saat peristiwa itu berlangsung. Berpikir begitu, dia pun berkata, asal Chiang Bun Jin telah mengobati lukanya, Te Chu yakin jiwanya pasti bakal selamat. Mungkin masih dibutuhkan beberapa hari untuk memunahkan seluruh sisa racun jarum lebah hijau yang mengeram di tubuhnya, tapi aku rasa urusan penting yang kita hadapi sekarang bukanlah mengobati luka Put Hoi, melainkan menyelidiki maksud kedatangan Xiang Go Niu. Keberaniannya kali ini sungguh diluar dugaan siapapun. Sekali lagi Put Ji merasa terperanjat. Apakah Put Hoi Suci sempat mengorek sedikit keterangan dari perempuan siluman itu tanyanya? Kurasa tidak, jika berhasil mendapatkan sesuatu, begitu bertemu aku tadi seharusnya sudah disampaikan. Biarpun saat itu racunnya mulai bekerja, tapi tidak masalah untuk berbicara satu dua patah kata lagi. Put Ji merasa perkataan itu ada benarnya juga, diam-diam dia pun merasa agak lega. Tapi perkataan Bu Beng berikut segera membuat perasaan hatinya kembali tercekat. Ujar Bu Beng, ada satu hal yang membuat aku tidak habis mengerti, coba tebak, di tempat mana Put Hoi berjumpa dengan perempuan siluman itu? Mana aku bisa menebaknya? Sahuk Put Ji sambil tertawa paksa. Aku tahu kau pun tidak bakal bisa menebaknya, Put Hoi justru. Bertemu siluman itu di rumah murimu. Mau apa dia mendatangi rumah keluarga Lan Put Ji berlagak? Kaget. Masalah ini telah ku tanyakan langsung kepada Lan Kausan, kelihatannya kedatangan siluman perempuan itu khusus untuk mencari di Yokeng. Tampaknya semula dia ingin berbohong, ketika gagal berbohong dia pun menggunakan kekerasan. Put Ji pun berlagak kebingungan, sambil menggaru kulit kepalanya dia bergumam, sungguh aneh kejadian ini, tidak mungkin di Yokeng si bocah ini mempunyai masalah dendam atau sakit hati dengannya. Kau pernah berkenalan dengan Siang Go Nio? Tiba-tiba Bu Beng Chin Chin bertanya. Belum pernah bersua, jawab Put Ji cepat, Siang Bun Chin, kau. Mengapa kau bertanya begitu? Aku dengarkah sudah cukup lama berkelana dalam dunia persilatan, waktu itu kau masih menjadi murid tertua dari Ji-Ou Tai Hiyap Hoki Bu, sering mewakili gurumu berhubungan dengan tokoh persilatan. Siapa tahu secara tidak sengaja kau telah menyalahi perempuan siluman itu, atau menyalahi orang yang berhubungan dengan dirinya? Coba dipikirkan dulu dengan cermat. Waktu itu aku hanya berhubungan dengan para pendekar dan ksatria dari dunia persilatan, jadi rasanya tidak mungkin bersalah dengan orang-orang yang menyangkut perempuan siluman itu. Kalau begitu aneh sekali, kenapa dia harus mendatangi Bukit Butong hanya dikarenakan seorang murid perguruan yang belum menginjak dewasa? Put Ji berlagak ikut berpikir, sesaat lalu berkata, menurut dugaan Te Chu, bisa jadi dia ingin menangkap Giyokeng untuk jimat pelindung nyawanya. Untuk pelindung? Mungkin dia sudah mendapat tahu kalau Giyokeng adalah cucu murid kesayangan mendiang Suhu, tapi tidak tahu kalau mendiang. Suhu telah meninggal, bisa jadi dianggapnya asal dia tangkap bocah itu maka kita pun tidak akan berani menuntut balas karena kematian Putkot Suheng. Eh, perkataanmu masuk di akal juga. Betul, meski Bu Siang Chinjin Suheng telah meninggal, namun bila Giyokeng sungguh terjatuh ke tangan siluman itu, kita pun tidak mungkin berani bertindak gegabah, paling tidak harus berpikir juga keselamatan jiwanya. Sungguh tidak disangka bakal terjadi peristiwa semacam ini, posisi Te Chu sekarang jadi serba salah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mohon petunjuk dari Ciyang Bunjin. Kesulitan apa yang sedang kau hadapi? Katakan saja, sebenarnya aku harus menjaga layon mendiang Suhu, tapi, aku pun tidak tega membiarkan Giyokeng mengembara seorang diri. Dalam dunia persilatan, apa jadinya kalau dia sampai bertemu Siang Go Niu? Jalan darah Siang Go Niu pun sudah tertembus bulu hutin milik Put Hui, dalam 2-3 bulan mendatang tidak nanti dia sanggup melakukan kejahatan lagi. Sekarang aku telah mengirim Bu Si Sute untuk melacak kabar beritanya. Begitu ada kabar, dia akan beritahu kepadaku. Bu Si Sute sering berkelana dalam dunia persilatan, kenalannya cukup banyak, aku percaya dia pasti dapat mengutus orang untuk melindungi bocah itu secara diam-diam. Sementara Put Ji masih termenung tanpa bicara, kembali Bu Beng Chinjin berkata, kau masih merasa khawatir? Memang tidak salah mendiang Suhu memerintahkan dia berkelana dalam dunia persilatan, tapi sebetulnya paling baik jika dia berada di sampingku selama 2 tahun lagi. Perkataan itu benar-benar muncul dari hati tulusnya, bukan lantaran dia takut Siang Go Niu bakal mencelakai Lan Giyokeng, melainkan karena dia sadar ilmu pedang yang dia ajarkan kepada. Bocah itu sesungguhnya tidak mampu dipakai untuk melawan musuh tangguh. Begini saja, ujar Bu Beng Chinjin kemudian, begitu ada berita tentang bocah itu, aku segera akan mengirim kau untuk mencarinya, bila selewat 3 bulan kemudian belum juga ada kabar beritanya, aku pun akan memberi masa libur sebulan kepadamu, agar kau bisa pergi mencarinya. Cuma kau harus balik ke Butong sebelum upacara penguburan mendiang Siang Bun Chinjin sekarang. Ada satu hal aku ingin minta bantuanmu, silahkan Siang Bun Chinjin katakan. Sisa racun Put Hui belum bersih dari tubuhnya, aku minta dalam 2 hari ini kau membantunya membersihkan racun-racun itu. Pucuk di cinta ulam tiba, memang inilah yang diharapkan Put Ji. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk merebut simpatik Put Hui. Tentu saja permintaan itu segera diiakan. Malam itu Put Ji tidak dapat tidur nyenyak, sebentar dia seperti melihat bayangan dari sutenya Keng King Si, sebentar lagi melihat bayangan sumoinya Ho Giok Yan, sebentar melihat pula bayangan Lan Giok Keng, bayangan mereka bermunculan saling menyusul di depan mata. Dan terakhir dia sekan melihat sepasang mata Put Hui yang dingin sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Aku tidak tahu apa sebabnya perempuan siluman itu berbohong di rumah keluar Galan, tapi bila ada yang ingin membunuh karena hendak melenyapkan saksi, aku pasti tidak akan melepaskan dirinya. Inilah ucapan Put Hui ketika ia berusaha memancing keterangan dari mulutnya. A-A-A-I, sungguh tidak ku sangka diriku dalam pandangan orang telah berubah menjadi seorang Xiao Jin laknat yang begitu jahat. Sekali lagi peristiwa yang terjadi pada 16 tahun berselang melintas kembali dalam benaknya, dia seolah mengendus bawa nyir darah yang berlepotan di tangannya. Pesan terakhir sumoinya menjelang saat ajal pun seakan. Bergema lagi di sisi telinganya, Suko, selama hidup aku tidak pernah memohon kepadamu, tapi hari ini aku hanya memohon, tolong jaga baik-baik bocah ini. Cahaya kilat berkelebat di luar jendela diikuti suara gemeruh guntur yang membelah bumi, tiba-tiba saja turun hujan yang amat deras. Sambaran kilat gemeruh petir seketika mengetarkan perasaan hatinya, bagai orang kalap dia melompat bangun, jeritnya, Sumoi, kau jangan memandangku seperti ini. Betul, aku memang bersalah kepadamu, tapi aku sama sekali tidak berniat mencelakai anak Keng. Betul, walaupun dengan sengaja dia mengajarkan ilmu pedang yang salah kepada Lan Giokeng, namun hal ini timbul demi melindungi keselamatan jiwa sendiri. Dia khawatir suatu saat nanti bila Lan Giokeng mengetahui asal-usulnya, dia bakal datang mencarinya untuk menuntut balas, bagaimanapun ayah kandung Lan Giokeng memang tewas di tangannya dan ibu Lan Giokeng pun tewas lantaran dirinya. Dia sengaja mengajarkan ilmu pedang yang salah kepada Lan Giokeng, agar bocah itu biar berlatih lebih hebat pun tidak nanti mampu membunuhnya. Bahkan menurut rencananya semula, dia pun ingin menahan Lan Giokeng agar selalu berada di sampingnya, sampai dia meninggal baru mengijankannya turun gunung. Dengan hubungannya yang begitu akrab melebihi hubungan ayah dan anak, dia yakin Lan Giokeng pasti akan menuruti perkataannya. Siapa tahu baru saja Lan Giokeng mencapai usia 16 tahun, belum lagi kungfunya berhasil yakinkan, Chiang Bun Su Chow telah memerintahkan dia turun gunung. Bahkan ketika Seng Su Chow menitahkan dia turun gunung, hal ini sama sekali tidak diberitahukan kepadanya, tidak heran kalau kejadian ini membuat perasaan hatinya makin khawatir dan tidak tenang. Entah anak keng sudah tahu tidak kalau ilmu pedang yang kuajarkan kepadanya sama sekali tidak berguna? A-A-A-A-I, andai dia sudah mengetahui perbuatan kejiku ini, apakah dia pun akan sangat membenciku? Dia sangat khawatir bila Lan Giokeng tahu rahasianya, tapi sekarang yang lebih dia takuti adalah bocah itu tewas dalam dunia persilatan hanya gara-gara menggunakan jurus pedang yang dia ajarkan padanya. Cahaya kilat berkelebat lalu lenyap, bayangan sumoinya ikut lenyap pula dari hadapannya. Tapi perasaan menyesal yang timbul dalam hatinya tersimpan secara utuh dan abadi. A-A-A-I, sudah kelewat banyak kesalahan yang kulakukan, kali ini mungkin aku telah melakukan kesalahan yang terbesar. Selama 16 tahun hidup bersama, dialah yang menyaksikan Lan Giokeng tumbuh jadi dewasa, sedikit banyak antara dia dengan bocah itu telah tumbuh. Perasaan sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya, kendatipun selama ini dia pun berusaha dengan segala care untuk mewaspadai bocah itu. Bagaimana dia harus menebus semua dosa ini? Memukul dada sendiri sambil menyesali semua perbuatannya. Ketika kehabisan akal, dia pun ingin segera turun gunung, tapi dia khawatir tindakan ini justru menimbulkan kecurigaan Chiang Bun Jin. Dalam keadaan begini terpaksa dia pun harus menuruti perkataan Bu Beng Chin Jin, menunggu sekembalinya Bu Si Tiang Lo. Lan Giokeng telah turun dari bukit butong. Perasaan hatinya gunda bercampur gelisah. Dalam sakunya tersimpan segulung benda, pemberian dari Chiang Bun Su Chou. Waktu itu, ketika dia menjenguk Su Chou-nya yang sedang sakit, Bu Siang Chin Jin segera menyerahkan sepucuk surat dan sebuah gulungan benda kepadanya sambil berpesan, sekarang juga segera pulang ke rumah, setibanya di rumah buka dan bakal surat itu. Sekembali ke rumah, dia pun membuka surat itu dan membaca isinya, segera berpamitan kepada orang tuamu dan turun gunung. Dilarang memberitahukan hal ini kepada siapapun. Setibanya di bawah bukit, periksa benda gulungan yang kuberikan padamu itu. Dengan hati ragu penuh curiga Lan Giokeng pun berpikir, sungguh aneh, kenapa Su Chou melarang aku memberitahu kepada guruku kalau aku hendak turun gunung? Namun berhubung perintah itu berasal dari Chiang Bun Jin, perintah yang tidak mungkin bisa dilanggar, walaupun tidak habis mengerti, Lan Giokeng tetap melaksanakan perintah itu. Sesuai dengan pesan, setelah tiba di bawah bukit Butong, ia baru membuka gulungan tersebut. Ternyata benda itu adalah sebuah gulungan kertas yang penuh berisi tulisan sebesar kepala lalat. Gulungan pertama berisi simhoat tenaga dalam, gulungan kedua berisi kiam keat, teori, ilmu tai ke kiam. Selain itu tersedia pula setumpuk uang kertas yang nilai nominalnya tidak terlalu banyak, jelas untuk ongkos perjalanan. Di samping itu terdapat lagi secarik surat. Cepat Lan Giokeng membuka sampul surat itu dan membaca isinya, pelajari baik-baik simhoat dan kiam keat itu, setelah hafal kau harus memusnahkannya. Kemudian pergilah ke Holem, Bukit Siong San dan mohon bertemu Hwee Kota Isu dari Siaulim Si, mohon petunjuknya untuk mencari Jit Seng Kiam Ke. Sebelum berhasil bertemu dengan Jit Seng Kiam Hek, apapun yang terjadi di bukit Butong, kau tidak boleh sekali-kali balik ke gunung. Jaga baik rahasia ini. Tertanda, Sucou, siapakah Jit Seng Kiam Kek si jago pedang tujuh bintang ini, pikir Lan Giokeng dalam hati, di gunung Butong bakal terjadi. Peristiwa apa? Mendadak dia teringat kalau Sucou sedang menderita sakit parah. Seandainya Sucou meninggal dunia karena sakit, apakah aku pun tidak boleh balik ke gunung untuk melayat? Bocah ini memang sangat cerdas, dari pesan wanti-wanti Sucou-nya secara lamat-lamat, dia sudah merasakan firasat tidak baik. Dalam suratnya Sucou telah berpesan, apapun yang terjadi di Butong San, bukankah kejadian paling penting adalah tentang kematian Sucou-nya? Perintah Chiang Bunjin pantang dilenggar, maka setelah berhasil menenangkan diri dia pun berpikir, tenaga dalam yang dimiliki Sucou amat sempurna, bisa jadi perkataan itu hanya bermaksud berjaga-jaga. Bukankah Tio Chinjin Chow Wisu pendiri perguruan mampu hidup hingga seratus tahun lebih? Siapa tahu Sucou pun bisa hidup di atas seratus tahun. Selain itu masih ada sebuah teka teki lain yang lebih besar mencekam pikirannya, kenapa Sucou tidak mengajarkan Simhoat tenaga dalam dan teori ilmu pedang Tai Kekiem Hoat di atas gunung Butong? Kenapa dia minta aku memusnahkan catatan ini setelah aku menghapalkannya? Apakah dia khawatir terjatuh ke tangan orang luar? Benarkah Susiok, supek bahkan termasuk suhuku dianggap orang luar? Biarpun dia keheranan dan tidak habis mengerti, tapi dalam surat itu Sucou-nya dengan jelas memerintahkan kalau hanya dia seorang yang boleh mempelajarinya. Maka selesai membaca surat dan menyimpan kembali gulungan kertas itu, dia pun melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah dusun di kaki gunung. Dengan uang sepuluh tahil dia membeli ransum dan kebutuhan lain untuk keperluannya selama tiga hari, kemudian menjelang maghrib berangkatlah bocah ini meninggalkan kota. Sesudah menempuh perjalanan hampir seratusan li dari gunung. Butong, sampailah diadis sebuah perbukitan yang tidak diketahui namanya. Bukit itu dikelilingi rumah penduduk, tapi datas bukit terdapat sebuah kuil raja obat, biarpun sudah lama terbengkalai namun masih layak untuk dipakai berteduh. Lan Giok mengumpulkan setumpuk kayu kering dan membuat api unggun. Dia merasa kuil itu cukup cocok sebagai tempat berteduh sementara waktu. Maka di bawah cahaya api, dia pun mulai membuka gulungan kertas itu dan membacanya dengan seksama.